Oke, seperti kalau kecinta, bertemu lagi dengan saya Rudi dan dengan saya Fenda. Kita mau ngebahas apa nih, Coach Fenda? Kita ngebahas tentang gini Kak, kadang kan cewek itu teroporan oleh kira-kira. Dan setelah gini ya, kalau kita sebagai cewek nih, kadang kan suka gini loh Kak. Pura-pura nolak, karena kita nggak mau segampang itu didapetin. Oke, jadi fakta dibalik wanita yang pura-pura nolak. Pura-pura cuek lah ya. Pura-pura cuek. Jadi, ada kalanya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita deketin seorang cewek gitu kan, dia kayak ketus gitu kan. Kadang kan ada kayak judas gitu kan. Itu sebenarnya bukan terus, pada dasarnya dia memang seperti itu bukan gitu. Ada kalanya dia kayak memprotect dirinya gitu loh. Membuat kayak semacam batasan gitu loh. Jadi kayak pengen lihat sebenarnya tuh cowok gitu kan. Seberapa effort sih, maksudnya effortnya kayak seberapa besar gitu loh. Seberapa besar dia, senang ke kita perjuangannya. Perjuangannya untuk dapetin si cewek ini kayak gimana gitu kan. Karena ya itu tadi, buat ngejaga atau nge-protect dirinya biar nggak dianggap murahan. Cuma kadang, nah buat cewek-cewek juga nih kalau misalnya, jangan sampai membuat keputusan yang salah gitu loh. Oke, maksudnya keputusan yang salah yang? Yang kadang tuh kita kayak pura-pura mundur, pura-pura mundur. Sebenarnya kita mau nih, jadi kita nahan-nahan dulu. Sampai akhirnya ketika cowok itu udah pergi, kita baru disesel. Kita kayak disesel, oh kayaknya putusan gue salah dia, gue nge-makin dia. Yang tadinya ibaratnya cuma buat nge-check dia seberapa perjuangannya dia gitu, malah jadi bemerang sendiri buat kita. Oke, jadi intinya kalau buat cewek sebenarnya ini ya, disemisal kalian pengen ngetes atau apa gitu kan, jangan terus cuek-cuek amat ya. Betul. Atau respon itu tetap dikasih ya. Jangan yang bless gitu ya, 2 hari, 3 hari baru dibales gitu. Jadi misal balesannya cuma sekedar, oh ya gitu kan, jangan cuma jujai doang gitu kan. Jadi bukan terus nolak dalam hal terus kemudian, kalau memang kalian suka gitu buat cewek, kalau memang kalian suka, terus bukan terus kayak, Bless ya, kita ngerespon dia sama sekali, bahkan mungkin walaupun ngerespon itu 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya gitu kan. Dan tau-tau dia udah dapet yang lain. Udah sama yang lain, nyesel, nangis, sedih gitu kan. Seringan ya gitu kan, semacam itu gitu. Kadang-kadang, wanita itu tidak tahu apa yang benar-benar dia inginkan gitu loh kakak. Hmm, betul sih. Dia tuh harus kayak gimana ya gitu kan. Hmm, dan bener, jadi buat temen-temen cowok gitu kan, pada dasarnya seorang wanita itu, meskipun dia, apa ya, kayak, aku sebenarnya sudah disuka sih dari awal, gitu kan. Hmm, tapi bingung. Hmm, nggak bisa yang menetapkan kalau dia tuh senang atau gimana. Iya. Iya, ini beneran suka nggak sih? Beneran nggak sih, gitu kan. Karena itu gitu. Jangan-jangan cuma ilusi, ya. Iya, ilusi semata. Cuma perasaan yang muncul tiba-tiba, bukan yang suka beneran, gitu. Bener nggak sih, dan akhirnya dia nggak bisa ngambil keputusan. Iya kan, di deketin ya, ya dia mau ngebales, mau responnya bingung juga. Bingung juga. Dan itu sering kali dianggap oleh cowok bahwa kayaknya dia nggak suka deh sama. Kayaknya dia nggak respon, nggak ada sinyal gitu kan. Padahal kadang juga nggak kayak gitu ya, kan. Padahal kadang dia cuma ingin melihat seberapa memperjuangkannya. Hmm, betul. Tapi jangan juga yang berlebihan, ya, Kak. Udah diperjuangin, gini, mau lihat lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, ya, gitu juga, ya, Kak. Jangan gitu lah, dilihat, dilihat. Maksudnya gini, kamu kasih, kalau dua hari atau mungkin tiga hari, dia masih seperti ini terus, kayaknya aku ini aja deh, gitu. Jangan kelamaan juga. Jangan kelamaan juga. Terus juga gini, kok, menerima itu kan atau menerima dia masuk ke dalam hidup kalian bukan berarti harus dia yang nantinya mengisi hidup kalian sampai tua atau menikah lah, intinya, kayak gitu. Bukan berarti seperti itu, kan. Menerima ini kan juga memperbanyak peluang kalian supaya kalian itu punya, eh apa ya, punya banyak, gitu loh, kenalan, punya banyak orang deket. Semen, gitu ya, kayaknya. Kasarnya punya banyak pilihan, deh. Bisa. Ya, banyak pilihan, jadi nggak cuma dia, gitu, ya, cuy. Jadi, buat temen-temen cowok, ya, seperti itu. Jangan terus, jangan baperan, deh. Jangan baperan, jangan gampang nyerah, gitu kan. Jangan baperan, terus baru dicuekin sekali, kemudian kalian, terus kemudian kalian, ah, ini nggak suka, gitu kan. Terus kemudian, bukannya cari yang lain, tapi sudah insecure sama dirinya, gitu. Ayo, jangan jangan, nggak ada yang suka. Jangan juga, jangan juga. Ya, kebanyakan pria kan gitu. Menurut dia, dia padahal baru menegetin satu cewek. Satu cewek, ya, ditolak lah, sama-sama. Terus dia menganggap, ah, semua wanita sama aja. Nggak ada yang suka sama aku. Oh, terus dia jadi kayak insecure sama dirinya? Insecure sendiri. Jadi akhirnya dia insecure sama dirinya sendiri, kan. Nggak boleh semacam itu. Penolakan itu adalah hal yang wajar, biasa dalam hidup. Terima dan ditolak itu kan kayak dua sisi mata koin, gitu kan. Saling berdampingan. Iya, kan saling berdampingan, gitu kan. Bisa jadi kamu ditolak hari ini, besoknya diterima. Iya, betul. Bisa jadi kamu dicuekin hari ini, besoknya enggak. Enggak. Kan tergantung gimana kamu deketin dia. Gimana kamu bisa ngedapetin hatinya. Makanya disclaimer ya, bahwa wanita itu seringkali pura-pura nolak kalau si cowoknya deketinya bener. Iya, betul. Iya kan, PDKT-nya bener. Enggak nyosor, gitu ya, Kak. Iya, enggak terus. Kalau kalian maksa, kalian kayak asal, gitu kan. Kadang ada sih, ada kan kayak gitu kan. Ada sih. Banyak sih PDKT, tapi kayak langsung gitu loh. Enggak ada step yang... Enggak ada stepnya. Dia kayak semacam gitu, nyawur gitu kan. Enggak nganggap bahwa semua cewek tuh digituin semua tuh pasti mau. Pasti mau. Padahal enggak semuanya ya. Iya, jadi deketin cewek tuh juga ada seninya. Betul. Dan kalian bisa belajar di kelas judul. Bisa, betul. Ada seninya, gimana sih timing yang pas untuk ngajak dia ngedit. Timing yang pas untuk nyapa dia. Telepon dia. Telepon dia. Ada timingnya gitu. Enggak terus kemudian kamu kenalan hari ini. Terus langsung ngajak teleponan. Malam-malam langsung aja ketemu. Dikejar WA. Enggak dibalas. Jangan-jangan. Terus kalau gue direpon bilang, Oh, sombong lo. Sombong. Sok jual mahal gitu. ya jangan gitu duka jadi kalau cewek yang kalian deketin itu sekiranya gak ngerespon dihentikan dulu dihentikan dulu, kasih jeda, besok dicoba lagi pepet lagi kok sampai berkali-kali berulang-ulang kok masih gak ngerespon ya sudah memang mungkin dia tidak ada bisa jadi mungkin kamu bukan karakternya bukan tipenya dia bukan seorang laki-laki yang dia hidapkan jadi semacam itu, tapi setidaknya kalau kalian tahu kapan harus deketin, kapan mengulangi pendekatan kapan harus datengin dia, ngajak dia ngedik gak ada kencan, pergi gitu dan dia mau ya insyaallah lah insyaallah dia gak lagi pura-pura nolak gak sih langsung gak di chat, langsung di bales sekian detik, langsung di bales ya karena kembali lagi, wanita tuh pengen tahu seberapa serius si cowok ini ya betul kadang kan gini, dia pura-pura nolaknya bisa jadi dia belum mau mengizinkan kamu masuk karena dia khawatir gitu kan ini cowok baik bener-bener baik gak ya baik gak gitu atau dia punya masa lalu yang kurang betul kurang menyakitkan dia atau gimana gitu trauma ya trauma gitu kayak semacam trauma sama mungkin hubungannya sama mantan-mantannya kayak gitu jadi ada buat kayak semacam apa ya pager pager gitu ya pager yang masih dikasas sama dia kayak semacam buat menjaga supaya hal itu gak terulang lagi jadi dia bener-bener memastikan orang yang masuk ke dalam hidupnya itu adalah orang yang memang baik 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 menurut dia menurut dia iya kan kurang lebih seperti itu kurang lebih dan sekali lagi jadi disclaimer nya kalau pendekatan kalian benar pendekatannya harus benar sih hmm kalau pendekatannya keliru itu bukan pura-pura nolak itu itu emang menolak pun itu bukan nolak 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 misal kalian rambutnya muradul bau badan nyengat nyampilannya kurang rapi kurang rapi gitu kan terus deketin cewek cewek yang good looking kayak semacam enggak good looking aja deh cewek yang biasa aja udah deketin dengan gajah kalian semacam itu udah pasti lah kalian udah ditolak karena ngerawat diri aja gak bisa gimana mau ngerawat apa lain iya betul betul oke gitu aja teman-teman terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa goodbye bye 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 Terima kasih sudah menonton!